Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Firman Tuhan kita dengarkan dengan tema Damai Datang Jika Kita Ada Di Tempat Yang Benar. Ada masa yang membuat kita mengalami letih, lesu, dan berbeban rat. Pada saat-saat seperti ini, kemungkinan kita bingung, tidak tahu mau berbuat apa. Namun, dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba muncul di benak kita suatu ayat Firman Tuhan. Dan ayat Firman Tuhan itu memberikan kepada kita penghiburan, pengharapan. Seperti dalam Yesaya 32, ayat 17, yang berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran, ialah ketenangan dan ketendraman untuk selama-lamanya. Saya meyakini siapapun kita, apapun jabatan kita, status sosial kita, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, pasti kita merindukan kedamaian, ketenangan, dan ketendraman. Pertanyaannya adalah, di manakah tempat itu? Saat kita mencari dan bergumul demi ketenangan, dan keyakinan akan hadirat Tuhan di dalam roh kita, maka fokus kita adalah pada yang dikatakan oleh Firman Tuhan dalam bagian ayat yang mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran adalah kata yang sudah biasa kita dengar di dalam kehidupan kita bergereja. Dan itu artinya kebenaran berdiri atau ada di tempat yang benar bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana kita tahu bahwa kita berdiri atau ada di tempat yang benar? Sebenarnya tidak sulit-sulit amat. Mudah untuk kita memahami. Ketika kita memiliki kedamaian, ketika kita memiliki damai sejahtera, damai sejahtera yang melebihi segala situasi, setiap konflik, setiap kesulitan, dan tempat yang paling gelap sekalipun. Tempat yang benar adalah tinggal bersama Tuhan Yesus Kristus. Selaras dengan standar kebenarannya. Ketika kekacauan, berkuasa, dan damai sejahtera kita hilang, bisa dipastikan bahwa kita telah menjauh dari Tuhan Yesus. Bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tetapi kitalah yang menjauh dari Tuhan Yesus. Dan kita mempercayai hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah yang adalah Bapak kita dalam Yesus Kristus, dia adalah Allah yang teguh. Tidak berubah. setiap kokoh. Dia tetap sama dan tidak berubah. Dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Saat kita berserah kepada Tuhan Yesus, saya percaya kita tidak akan koyah. Tidak peduli seberapa tinggi, seberapa lebar, seberapa dalamnya masalah dalam kehidupan yang kita hadapi. saya percaya emosi kita pasti stabil. Perkataan kita akan membawa kebenaran dengan kasih. Dan pikiran kita dengan cepat akan dibuat selaras kembali dengan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Jalan Tuhan akan menjadi jalan yang kita sukai untuk kita jalani setiap hari. Selama-selam Tuhan, Rasul Paulus berbicara kepada kita di dalam kolose 3 ayat 15 bahwa damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini adalah perintah untuk terus-menerus memilih damai sejahtera sebagai hakim untuk mengarahkan pikiran, keinginan, emosi kita untuk tetap berada di tempat yang akurat, tepat dan benar, dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera bisa menjadi nilai pengoperasian hidup kita. Pusat yang menghindarkan kita dari rasa takut, khawatir, dan emosi yang negatif. Damai sejahtera adalah keutuhan dan perlindungan terhadap musuh yaitu setan dan roh-roh jahatnya. Kemampuan kita untuk merasa yakin dan membuat segalanya benar berdiri tegak demi kebenaran. Ketika kita tetap tinggal dalam kasih dan anugerah Yesus yang tidak terbatas dan luar biasa itu, kita berada di tempat yang benar dan tempatnya adalah ketenangan, ketenraman, dan keyakinan yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Yesus yang dengan rendah hati dia datang ke dalam dunia sebagai Raja Damai. Dan hati yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah hadiratnya yang kekal, yang ada di dalam kita, bersama dengan kita, dan seterusnya tidak meninggalkan kita. Damai bukan sekedar situasi yang murni, sebuah tempatan tanpa hiru pikuk dan kesukaran atau hanya sekedar perasaan. Damai adalah menyelaraskan pikiran, perasaan, kehendak, dan jalan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Damai bukan keadaan atau situasi apapun, damai adalah seorang namanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.